Ternyata Sang Ratu Adil itu memiliki pusaka iket samudera namanya Dimana pusaka iket samudera ini adalah pusaka-pusaka yang tidak semua orang bisa miliki Dan ternyata Sang Ratu Adil memilikinya Dimana sosok Ratu Adil terkenal dengan julukannya Sosok yang sakti mandera guna tanpa aji-aji, sugeh tanpa bondo, ngeluruk tanpa polo Dimana yang artinya sakti tanpa aji-aji itu berarti dia sakti mandera guna tanpa ilmu apapun Dan bila mana Sang Ratu Adil mempelajari banyak ilmu Itu hanya sebagai plus-plus-plus saja, hanya sebagai tambahan-tambahan-tambahan saja Dan Sang Ratu Adil ini sendiri juga sugi tanpa bondo Yang artinya dia kaya tanpa harta kekayaan Bisa saja yang dimaksudkan Malan Jayabaya, sugi tanpa bondo itu Bisa saja Sang Ratu Adil kaya kesabaran Kaya hati Kaya pola pikir Kaya pemahaman Kaya ilmu Kaya budi pekerti Dan masih banyak lain Yang paling penting Sang Ratu Adil tidak kaya harta Lalu Sang Ratu Adil ini juga ngeluruk tanpa polo Yang artinya bisa saja Sang Ratu Adil ini berjuang sendirian tanpa pasukan Atau Sang Ratu Adil ini berperang sendirian tanpa pasukan Yang menggambarkan sosok Ratu Adil ini sebagai sosok yang pemberani Karena dia berani berperang, berjuang, sendirian tanpa membawa pasukan Karena sudah status Sang Ratu Adil sendiri Karena sudah status Sang Ratu Adil sendiri dia sakti mandiraguna tanpa haji-haji Bila mana dia membawa pasukan Takutnya akan adanya jatuh korban jiwa dari pasukan dia Yang akan menghabisi nyawa-nyawa orang Lebih baik dia maju sendiri yang pasti dia mampu menangani semua musuh-musuhnya Yang pasti dia sanggup melawan semua musuh-musuhnya Dan Sang Ratu Adil ini sendiri Mendapatkan pusaka ikat samudera ini Ketika Sang Ratu Adil ngelakoni Kalau orang Indonesia bilang itu lelaku Atau tirakat Tirakat di mana? Sang Ratu Adil tirakat di kandang kerbau Maka dari itu dia dijuluki sebagai Buddha Angon Karena dia juga tirakat atau lelaku di kandang kerbau Di mana kandang kerbau ini Hening, sepi Dan tidak ada orang lain Hanya dia sendiri Dan Sang Ratu Adil ini Mendapatkan ikat samudera ini Dengan memiliki ciri khusus pada ikatnya Di mana di tengah-tengah ikat samudera ini Terdapat lambang atau simbol seperti ini Ini adalah simbol samudera Atau simbol gelombang yang beromba-omba Simbol ini ada di tengah-tengah ikat samudera Milik Ratu Adil Yang melambangkan samudera Di mana ikat ini memiliki prabawa Atau memiliki hawa sejuk Dan ikat samudera ini Berhodamkan pendekar yang berwibawa Di mana ikat samudera ini Fungsinya hampir sama dengan fungsi surban Hanya saja ikat samudera yang namanya ikat Itu melambangkan sosok pendekar Sedangkan yang namanya surban Itu melambangkan sosok Pak Kiai Tetapi antara surban dan ikat ini Hampir memiliki fungsi yang sama Tergantung sang pemiliknya Keahlian sang pemiliknya Dalam memainkan pusaka-pusaka Yang dia miliki Dan pusaka ikat samudera milik Ratu Adil ini Ini merupakan pusaka yang Memiliki ciri khusus Karena ada tanda samudera Di tengah-tengah pusaka itu Karena apa Sang Ratu Adil ini sendiri Juga memiliki hawa sejuk Bagikan samudera raya Sehingga pusaka ini pun Juga ikat kepada sang Ratu Adil Dimana sebelum sang Ratu Adil Mendapatkan pusaka ini Sang Ratu Adil juga lelaku Ngelakoni Dimana sang Ratu Adil Ngelakoni Untuk membuat tali Untuk membuat tali gaib Untuk membuat rantai gaib Dimana Rantai gaib atau tali gaib Yang ingin dibuat sang Ratu Adil ini Supaya bisa mengikat Lawan-lawannya Eh ternyata Saat dia Mempelajari ilmu Tali gaib ini Ilmu untuk membuat tali gaib ini Ternyata malah ada Pusaka ikat samudera Yang mengikuti dia Ternyata ada Pusaka ikat samudera Yang mau ikut dia Wah jadi kebetulan sekali ya Sudah sang Ratu Adil Memiliki ilmu Tali gaib Untuk mengikat Sekaligus sang Ratu Adil Memiliki pusaka ikat samudera Yang fungsinya Salah satu juga bisa Untuk mengikat musuh Atau lawan-lawannya Begitu beruntungnya Nasib sang Ratu Adil Dalam mempelajari Banyak ilmu Sekian pemahaman dari saya Jangan lupa untuk Klik subscribe Dan klik like nya Dan jangan lupa Nyalakan notifikasi loncengnya Supaya kalian Mendapatkan video terbaru Terima kasih